Hai hai halo sahabatku semuanya jumpa lagi ya di channel saya kali ini kembali setelah libur beberapa hari dua atau tiga hari ya Liga Indonesia kembali besok akan segera dimulai lagi di pertandingan yang keduanya ini minggu keduanya ada pertandingan derby Jawa Tengah ini antara PSS Sleman melawan presi Solo PSS Sleman melawan presi Solo tempatnya juga lokasinya berdekatan mungkin ada beberapa supporter yang simpatisan PSS ada pun juga yang presi Solo itu jadi Solo sama Sleman sama-sama dekat daerah Sleman ini sekarang PSS Sleman akan bertindak sebagai tuan rumah setelah kemarin di pertandingan pertama di minggu pertama mereka di luar tugaan berhasil menjungkalkan daripada tuan rumah Bali United padahal waktu itu dipur dipur sampai dengan satu ya PSS tetapi di luar tugaan sekarang komposisinya PSS sungguh cukup lumayan menakutkan juga ya ada Jonathan Gustos terutama terus ada Esteban Piscara juga di seringnya di bangku cadangan dan di beberapa saya lihat di beberapa line-up para penggantinya juga mereka cukup mempunyai penyerang-penyerang yang cukup menakutkannya kemungkinan speed-speed yang cukup mumpuni sekarang lawannya adalah persi Solo tim yang kemarin baru saja kalah di kandang jadi kebalikannya ini PSS Sleman sekarang nilainya 3 ya tetapi ini berada di peringkat ke-6 karena cuman menang selisih dengan satu gol saja tapi itu cukup bagus awal yang bagus di kandang sementara persi Solo sekarang berada di peringkat ke-13 ya lumayan agak sedikit mau ke jalan-jalan rekredasi juga ya setiap kali kalah dan ini bahaya jika sampai kalah lagi persi Solo di bursa handicap kali ini tidak ada tim yang diunggulkan karena ini handicapnya papak ataupun imbang ataupun kosong-kosong jadi banyak sekali pengamat memprediksi kemungkinan pertandingan ini akan berakhir imbang ya bisa kosong-kosong bisa satu-satu ataupun bisa hujan gol dua-dua karena ini sangat seru sekali ini derby Jawa Tengah ini bakal menyita perhatian daripada publik sepak bola Indonesia terutama publik sepak bola Jawa Tengah siapa yang terbaik disana mungkin selain daripada PSS dan persis juga disana juga masih ada PSS Marang itu saja di Jawa Tengah itu yang sekarang PSS menuduki peringkat pertama di awal agar ya mari kita segera prediksi lewat pendulung analis kemungkinan yang akan terjadi ya walaupun mungkin banyak sekali yang memprediksikan pertandingan ini bakal berakhir imbang tapi kita coba memprediksi lewat pendulung analis oke PSS Sleman akan menjamu persis solo PSS lawan persis bakal menang PSS oh tidak akan musuh menang PSS Sleman tidak akan musuh menang PSS Sleman ini ada segera prediksi kemungkinan golnya PSS lawan persis atau menang PSS selisih 1-2 selisih 2-2 oke tidak akan mungkin ini bakal sangat ketat ya ada kemungkinan juga satu-satu atau dua-dua tapi saya disini prediksi pendulung kali ini menjagokkan tuan rumah memprediksikan tuan rumah PSS leman bakal memenangkan pertanian ini dengan skor 2-1 saja 2-1 buat kemenangan PSS leman dan kemungkinan akan ke puncak jika berhasil memenangkan pertanian ini kemungkinan bakal ke puncak ke semen sementara karena tim-tim yang lain belum bermain terima kasih sudah menyebabkan video ini sampai jumpa lagi video berikutnya